Intro Lombok tak pernah mengecewakan. Regam bentang alamnya menyediakan aneka pilihan bagi wisatawan yang berkunjung ke pulau seribu mesjid ini. Bagi parasaufer, ombok-lombok adalah bagaikan tambatan hati yang harus ditaklukkan. Intro Posisi rombok menawarkan regam pilihan bagi parasaufer. Salah satunya di area mandalika, namanya Tanjung Aan. Mengendari ombak Tanjung Aan cocok untuk tingkat beginner, intermediate, dan advanced. Intro Yang saya suka dari Pulau Lombok ini adalah banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh wisatawan. Contohnya sekarang saya sedang ada di pantai. Berikutnya, saya bisa berada di tempat lain yang berbeda 180 derajat. Lihat, beda kan? Kalau tadi biru lautan, dan sekarang hijau. Well, sekarang saya akan menyapa Desa Wisata Boncuruk, Kecamatan Jongat, Kabupaten Lombok Tengah. Desa Wisata Boncuruk terletak sekitar 40 km dari Mandalika, dan 20 km dari Kota Mataram, alias hanya sekitar 30 menit perjalanan dengan mobil. Halo, terima kasih. Tamu disambut dengan suka cita dan penuh kehangatan. Wah, saya disambut oleh Gendang Bele. Kesinian khas lombok ini diperkirakan muncul pada abad ke-14. Tujuannya untuk memberi semangat kepada prajurit yang akan berperang. Bele artinya besar. Wah, gendangnya memang besar ya. Sekitar 110 cm. Nah, saatnya mencari inspirasi wisata di Desa Wisata Boncuruk berikutnya di www.indonesia.travel. Nah, ini dia salah satu objek wisata unggulan Boncuruk adalah Tebing Purba. Batu yang tersusun rapi ini baru diketahui 100 tahun yang lalu. Padahal, menurut penelitian, ikwal pembentuknya sudah dimulai sejak 7 juta tahun yang lalu. Nah, sekarang ini saya lagi ada di Tebing Purba. Jadi, Tebing Purba ini ada dua lapisan batu yang berbeda. Kalau bisa lihat di bagian tengah-tengah situ ada garis. Nah, bagian bawah itu adalah dataran bumi yang terangkat 7 juta tahun yang lalu akibat geseran bumi. Nah, di bagian atas ini adalah kumpulan batu dari hasil eropsi Gunung Semalas atau sekarang disebutnya adalah Gunung Denjani. Nah, sepertinya di bawah itu ada air terjun. Kayaknya, wah, seger nih kalau kita nyobain. Yuk, ke bawah. Cocok banget untuk selfie foto. Apalagi ada air terjun yang memesona. Ini dia nih, air terjun ngerapa. Artinya air yang jatuh ke bawah. Penjuruk tersosor akan hamperan sawah yang memesona. Desa Arga Wisata ini pun masuk dalam 50 besar anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Tak hanya cermat dalam mengelola bidang wisata, Dunjuruk juga serius membina putra-putri daerahnya dalam menjaga identitas budaya. Salah satu contohnya adalah anak-anak tetap diajarkan aksara sasak, baik di sekolah maupun di perkarangan rumah seperti ini. Selepas belajar aksara sasak, mereka juga belajar bahasa Inggris. Wuih, keren ya? Rupanya kegiatan ini rutin dilakukan setiap Senin dan Jumat sore. Oke, saatnya mencari homestay. Karena menjelajahi Desa Wisata Benjuruk tidak cukup hanya satu hari. Terdapat pilihan penginapan di sini, yang pasti semuanya selalu mengutamakan protokol kesehatan. Kebersihan selalu dijaga. Disinfeksi menjadi kegiatan rutin. Sampai ketemu besok ya. Pastinya cuma di Indonesia aja.